Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di saw crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini lagi dan lagi sawang crypto kita akan mengupdate dan mereview ya salah satu top kenyalah Luna klasik lunsi ya ada berita apa Bang ya nanti kita akan bahas beritanya seperti apa ya namun tidak ada salahnya ya kalian tekan dulu tombol subscribe nya agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia crypto garansi kalian jangan lupa like dan komen dan juga kalian bergabung di telegramnya sawang crypto karena karena kami bisa berbagi ya tentang dunia crypto garansi dan juga bisa berbagi mungkin air drive yang legit ya intinya menghasilkan jual seperti itu Hai dan kalau saya lihat catnya di bitget saya menggunakan bitget Oh ya bagi kalian yang udah punya akun bitget karena bisa mendaftar melalui partnership sawang crypto ini akan ada di deskripsi ya bagi kalian yang mendaftar melalui link dari sawang crypto banyak sekali keuntungan yang akan kalian dapat yang pertama kalian akan di edukasi kita bersama ya untuk belajar trading dan juga mendapatkan sinyal free spot maupun margin ya itu hanya untuk 20 orang 20 orang saja ya saya tidak mau banyak-banyak 20 orang saja di siapa cepat dia dapat Oke lanjut kita pembahasannya eh Luna klasik Iya neblio menjadi supporter resmi teraklasik lunci Wow berdatangan lagi ternyata ya para supporter supporter ya temen pendukung dari siuna klasik ini kita lihat temanya seperti apa ya terarebol akan menerima dukungan dari neblio dalam tujuannya untuk membangun kembali rantai teraklasik mantap ya terkadang orang eh melihat cuma harga ya banyak sekali kalau saya lihat komen komen banyak ini tapi harga turun terus enggak naik-naik nah ini loh jadi eh mungkin sih ya bocil kali ya jadi orang yang baru main di crypto dia beli di pucuk dan sekarang harga sedang koreksi dia berkuar-kuar salah mungkin ya mungkin ini ya tapi ya biarkan saja cuma saya perlu saya garis bawahi ya kalian bermain dunia crypto karansi kalian harus kuat mental terlebih dahulu ya jangan pengen kuat cuannya saja tapi kuat mental dulu ya kuat mental menghadapi market dalam keadaan seperti ini terutama ya dan saya rasa kalau kalian punya jiwa investasi karena tidak akan memiliki kan harga dulu ya tapi yang perlu kalian pantau itu sejauh mana project token ataupun koin ya yang kita investasikan ya berjalan atau tidak ada atau stake di tempat itu yang perlu kalian benar-benar riset dan riset ya Kenapa karena dari segi project nya kalian bisa menilai ini token searahnya kemana dan ini koin arahnya kemana jadi kalau kalian hanya mengecek cuman turun naik turun naik harga ya lebih baik kalian jangan beri token micin ya ataupun token token seperti ini kalian belilah token yang kiranya udah ketahuan fundamentalnya seperti Bitcoin Bitcoin sendiri pun yang fundamentalnya dari dulu seperti kita ketahui ya waktunya turun ya turun ya waktunya naik ya naik itulah market di dulu jadi jangan kalian hanya ingin pas naik kalian diem gitu dulu pas turun kalian keluar-keluar lebih baik kalian main gaplay aja jangan main crypto ya seperti itu sih kalau menurut pandangan saya ya dalam sebuah tweet pada hari Senin ya Terra rebel melalui akun Twitter resminya mengungkapkan bahwa neblio blockchain berusahaan terkemuka telah menjadi pendukung resminya khususnya neblio akan menjadi penasihat dan mendukung tim pengembang di bidang in infrastruktur dan keuangan Terra rebel dengan bangga mengumumkan bahwa neblio tim telah menjadi pendukung resmi kami menyediakan infrastruktur dukungan keuangan konsultasi untuk membantu kami memenuhi misi inti kami untuk mempertahankan blockchain teraklasik atas nama komunitas keteraklasik dan ini adalah salah satu tuitan dari neblio tim Wow mantap ya jadi dia mensupport dari segi segi keuangan segi infrastruktur semua di disupport dari neblio tim mantap ya jadi makin eh apa namanya kelihatannya makin kelihatan luna klasik ini para pengembang terutama pengembangnya pengembang dari komunitas ini mereka benar-benar bekerja untuk arminya kalau sekarang jadi dia sendiri pun holder sebenarnya bukan suatu orang yang awal pengembang pengembangan ketahuan bahwasannya si dokon itu ya dia ini hanya oleh sebagai holder tapi karena dia melihat begitu banyak orang yang menurut kerugian ya setelah luna hancur jadi dia membuat eh suatu gagasan untuk mengumpulkan para komunitas arminya si luna klasik ini untuk bangkit kembali dan dia tanpa ada gaji apapun tuh dia bener-bener mutlak ya dari komunitas untuk komunitas seperti itu kali kalau yang saya lihat ya jadi saya rasa ini cukup kabar baik ya paling tidak ini akan menjadi kedepannya luna klasik untuk segi keuangan ditopang oleh neblio tim dan infrastruktur pun mungkin kantor atau apa akan didukung juga dari si neblio tim ini jadi cukup bagus ya perlu dicatat bahwa neblio adalah platform blockchain perusahaan untuk membuat pengembangan aplikasi terdesentralis ataupun debts lebih mudah selain itu platform ini juga menyediakan layanan dukungan dan konsultasi untuk blockchain blockchain lainnya kemitraan dengan terarebel dapat menawarkan sejumlah manfaat bagi rantai teraklasik yang pertama inilah ini kemungkinan akan mendorong pengembang debts ya ini dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan kekurangnya kompensisasi bagi pengembang ya terutama masalah keuangan ya jadi mungkin dengan adanya si apa neblio ini paling tidak pengembang mempunyai suntikan dana yang mencukupi ya insentif keuangan dapat membantu menarik bakat pengembang baru ya setuju saya ya jadi ini cukup-cukup kabar baik sih ya kalau menurut saya ya karena dari segi keuangan didukung untuk tim bekerja ya karena mereka akan harus mengembangkan ini kan butuh uang ya tidak bisa namanya tidak pakai uang untuk mengembangkan projectnya khususnya ini adalah tantangan utama yang mengganggu kebangkitan jaringan pekan lalu kekurangan bakat pengembang uang dan inisiatif keuangan menjadi sangat jelas ketika pengembang inti teraklasik Tobian Anderson dan akal jaradar mengancam akan menyosor rantai selain itu banyak yang menjuluki jaringan tersebut sebagai rantai hantu karena kurangnya debts yang berfungsi namun narasi terakhir sepertinya tidak akan bertahan selama setidaknya 18 deb secara aktif membangun untuk diluncurkan di rantai sementara itu jumlah ini diperkirakan akan mengalami peningkatan besar setelah rantai mencapai kompatibilitas penuh kosmos dan paritas teknologi dengan Luna V2 perlu disebutkan bahwa seperti dilansir the crypto basic jaringan teraklasik diharapkan menjadi sepenuhnya kompatibel dengan kosmos dengan peningkatan V23 diharapkan pada bulan Desember sementara itu terarebel bekerja sama dengan pengembang kosmos Jacob jadikin ya Jacob Jacob jadikin ya untuk mencapai paritas teknologi dengan Luna V2 Edward Kim yakin jaringan akan mencapai ini dengan baik sebelum pertengahan 2023 Oke jadi memang semua butuh proses ya tidak ada yang instan ya sekali lagi selalu saya eh tegaskan kalian selalu riset dan riset dimana eh menurut kalian layak atau tidak kalian berinvestasi di token Luna klasik ini karena yang untung pun kalian yang rugi pun kalian tetap selalu riset do your own riset ya disclaimer on and your gunakan uang bebas jangan uang beras ya agar kalian nyaman dalam berinvestasi share video ini jika bermanfaat salam cuan salam profit konsisten dan salam saung crypto Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh